Lereng Gunung Lawu ini tepatnya di perkebunan teh kawasan desa Sekoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menjadi tempat berkumpul para penggemar olahraga para layang. Dengan panorama kebun teh, para pemuda ini bersiap mengenakan peralatan para layang, yakni parasut dan juga helm pelindung. Terbang di ketinggian yang tentu saja memicu adrenalin menjadi pengalaman tersendiri bagi para penggila para layang ini, baik terbang solo maupun tandem. Bahkan olahraga penuh tantangan dan risiko ini pun digemari oleh sejumlah kaum hawa. Dengan olahraga yang mencoba dan halin, dan saya suka tantangan olahraga ini, saya rasa cukup aman buat para cewek-cewek. Lokasi di Karanganyar ini menurut Pak seperti apa, Pak? Bagus, di sini bagus sekali ya, take-off landingnya yang cepat, kalau untuk kejuaraan dunia di sini juga oke. Dengan keindahan panoramanya, kawasan Segoro Gunung menjadi salah satu destinasi wisata para layang Indonesia. Untuk wisata perseorangan, pengunjung harus merogoh kocek sebesar 350 ribu untuk sekali terbang tandem, yang didampingi oleh instruktur berpengalaman. Dengan ketinggian bukit lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, lokasi ini cocok dijadikan spot bagi para penggila olahraga aerosport para layang. Bukit Tidilareng Gunung Lawu ini pun kerap kali digunakan sebagai ajang perlombaan para layang, baik tingkat regional maupun nasional. Dari Karangayar, Jawa Tengah, Wayu Enro, MNC Media, melaporkan.